SINERGITAS TNI POLRI Panglima TNI Laksamana Yudho Margono dalam pegelaran ini memerankan sosok Bimasena, sedangkan Kapolri memerankan Prabu Punta Dewa Para kepala staf TNI juga ikut ambil bagian KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memerankan sosok Batara Guru KSAL Laksamana Muhammad Ali memerankan Batara Baruna Dan KSAU Marsakal Fajar Prasetyo sebagai Eyang Abiyasa Lakon Pandawa Boyong ini mengisahkan babak ketika lima orang kesatria bersaudara Boyongan ke Astinapura Namun karena Astinapura dikuasai Kurawa, Pandawa memutuskan mengirimkan Prabu Krishna sebagai Duta Pamungkas Duta Pamungkas dikirim untuk menagih perjanjian dengan Kurawa untuk menyerahkan separuh wilayah Astinapura dan Indraprasta ke Pandawa Boyongnya Pandawa ke Astinapura menjadi pesan moral kepada masyarakat agar lebih memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila Bahkan sosok dalam Pandawa 5 pun relevan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila Sementara itu, pemintasan wayang orang tersebut juga disaksikan secara daring oleh para pejabat Polda di seluruh Indonesia Kapolda D.I. Irjen Polswondona Inggolan didapingi sejumlah pejabat utama Polda D.I. turut menyaksikan pemintasan wayang orang tersebut Menurut Kapolda D.I., pemintasan tersebut merupakan upaya dalam melestarikan budaya di tengah globalisasi Beliau mengatakan bahwa pejabat wayang orang ini merupakan hiburan sekaligus tuntunan dalam kehidupan Berikutnya, kami sampaikan data gangguan kampung timnas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 15 Januari 2023 Selama 1x24 jam telah terjadi 11 kejadian, yakni 2 kasus penyalahguran narkoba, 3 kasus menipuan, 1 kasus penggelapan, 2 kasus penyakit, dan 2 kasus penyakit. 1 kasus pencurian, 1 kasus sajam, 1 kasus peridanan perlindungan anak, dan 1 kasus curat Demikian Polda Jogja News Edisi hari ini, saya Pripda Bayu Panji, terima kasih dan salam Pripda